Kepengurusan Komisioner Komisi Informasi Daerah atau KID Bangka Blitung Rabu sore resmi dilantik. Prosesi pelantikan 5 orang Komisioner KID periode kedua untuk masa bakti 2017-2021 ini dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Bangka Blitung Abdul Fattah di kantor Gubernur Bangka Blitung. 5 orang yang dilantik masing-masing adalah Syawaludin, Eko Tejo, Sugesti, Itaro Sita, dan Ahmad Tarmizi. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Gubernur Bangka Blitung nomor 188.44-2385-Diskominfo 2017 yaitu tentang pengangkatan anggota Komisioner KID Provinsi Bangka Blitung. Kemudian yang terpenting juga adalah kita mendorong badan publik untuk mengakses informasi ini seluas-ruasnya kepada masyarakat. Nah perlahan-lahan dalam periode yang lama itu memang lembaga ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat meskipun masih banyak kendala-kendala yang harus kita hadapi. Kehadiran KID ini diharapkan mampu menjembatani sengketa aduan informasi publik. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Haryanto Ainews melaporkan.